Saya pertama kali didiagnosa bulan Oktober tahun 2016. Saya terdiagnosa kanker payudara awal tahun 2007. Saya terdiagnosa kanker payudara pada Februari 2018. Pertama kali didiagnosa kanker payudara itu tahun 2018 dan langsung stadium 4. Tapi saat bersamaan kamu sakit. Saya tidak tahu apakah ini kemunya sukses atau enggak. Apakah saya tetap akan ada di sini berapa waktu saya ada di bumi ini. Ya gitu, tapi begitu dokter ngomong, ya kamu harus botak. Oke, itu benar-benar stressful dan disaster buat aku. Salah satu yang bikin aku merasa cantik itu harus diambil sama Tuhan tuh kayaknya ya itulah momen terberat buat aku. Pada waktu proses pengobatan, orang sakit kanker tuh pengobatannya tidak pendek. Tapi membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, proses-proses pengobatan itu sangat membutuhkan dukungan. Tidak saja dari anak-anak, suami, juga keluarga. Dan ternyata teman juga sangat membantu saya untuk bisa melewati proses pengobatan itu. Pesan saya untuk selalu menyadari dan mengetahui tubuh sendiri. Sangat penting deteksi dini. Jangan biarkan sampai telat untuk membuat kanser itu sudah merajalela kemana-mana. Ini akan menyelamatkan hidup kamu. Sebagai wanita, kita harus rajin memeriksakan kesehatan. Kalaupun sampai terjadi sesuatu yang abnormal, kita harus segera ke dokter. Harus mempunyai semangat dari diri kita sendiri untuk sembuh. Hai para wanita cantik, 13 selalu cek payudara kalian karena kanser is silent killer itu benar adinya. Jangan sampai seperti aku tiba-tiba dicek langsung di stadium 4. Jadi, treat kanser dari dini itu lebih baik daripada telat. Untuk yang sudah kena kanker, keep fighting guys. You are not alone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!